Waduh bagaimana ini paman Bob, aku tidak bisa mengontrol kekuatanku Jika terus begini seluruh kota ini terus diselimuti oleh salju Aduh iya putri, tubuhku mulai menggigil ini, aku tidak kuat Paman Bob, kamu tidak boleh dekat-dekat denganku Jika kamu terlalu dekat dan berlama-lama dekat denganku, kamu bisa menjadi es Yeay, senang sekali bermain salju Ayo kejar aku Kita mulai permainan ya Permainan apa Yota, Mio? Begini, kalau aku suruh duduk, kalian harus duduk ya Ayo, satu, dua, tiga Nanti dulu, belum suruh dulu Datang duduk Wah, kalian cepat juga ya Cuaca ini sungguh membuatku senang, Mio Iya, tapi ini sudah lama sekali ya, Kak Yuta Salju ini tidak berhenti juga Iya, tidak apa-apalah, yang penting kita bisa terus bermain Eh, ngomong-ngomong, kita lapar, kita cari makanan yuk Iya, lagi banyak salju kayak gini, kayaknya enak makan bakso kali Bakso? Dimana, Mio, maksudnya? Ada, ada, ada buka petukang bakso baru disana, ayo kita kesana Ayo, ayo, Mio, kita kesana Ayo, Atamatom, cuman Atamatom, ayo ikuti kami Iya, baiklah Dimana, Mio, Yuta, Mio? Ikuti saja Aduh, aku terperasat Aduh, lucin sekali ya jalannya Iya, eh, semua mobil disini Hai Hai, kamu kok gak pake baju hangat sih? Aneh sekali Iya, dia gak kedinginan apa? Sekini cuacanya dingin Ya ampun, sajunya saja tebal sekali menutupi seluruh jalan disini Kak, di deket umat katanya ada striput baru sekarang Oh, seperti itu? Iya, banyak jajanannya loh, Kak Ayo, coba kita lihat Ayo, ayo, kita jajanan Ada makanan apa saja kira-kira disana Eh, eh, Mbak, Mbak, pake baju hangat dong Iya, Mbak Ya ampun, demi fashion gitu banget Nah, ini dia Mana, Mbak? Oh, ada bakso Tuh kan? Ada bakso Oh, bakso yang kamu maksud tadi disini Emangnya enaknya disini? Enak sih, kata orang-orang gitu enak Coba kita cobain aja Tuh, 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 lihat Kordok, ada kordok, ada sate, wah Hmm, wangi Lihat, basonya Ada baso, tuh, masih banyak tuh basonya tuh Membuat perutku lapar Ngiler banget ya Kenapa? Ngiler banget Iya, kalau cuaca dingin gini Sangat lapar sekali ya Hmm, bawaannya lapar telus Kalau dingin gini Wah, ada kecelan juga Tapi ini penjualnya pada kemana ya, Mio? Tidak ada salah penjualnya Mereka pada dingin, Kak Oh, ada kue terang bulan Kue terang bulan? Wah, iya Aduh, ini bener banget Ada matabang telur Ada nasi goreng Satunya apa? Boba Boba Wah, dingin-dingin gini Masa kita minum boba sih? Maaf aja nih, aku gak bisa makan boba Tapi itu ada burgernya, Kak Mana? Oh, iya Ada burgernya juga Ada burgernya juga ya Jadi kita bisa beli burgernya doang Jadi kamu mau makan apa, Mio? Aduh, tadi di rumah sih Aku pengennya bakso ya Tapi udah lihat banyak kayak gini Apa ya? Bingung ya? Kakak mau apa? Aku Yang kenyang apa ya? Mio ayam aja lah Biasanya kan kalau ada bakso ada Bagaimana mie ayam? Adalah Dimana-mana bakso kan ada mie ayam ya Yaudah, yuk Kita pesen bakso Ayo Ini pesen virtual aja, Kak Bingung sekali Kita kayaknya bikin sendiri deh Kalau kayak gini caranya Oh, iya Bener sekali Kita harus bikin sendiri Bikin sendiri, bayar sendiri Bakso para semanan mungkin ya Oh, bayarnya di umat Nanti kita tanya dulu Iya, oke-oke Kita tanya dulu ya Iya Permisi Iya, iya Ada apa, Dek? Itu Pedagang baso Kita bayarnya di mana ya? Oh, semua street food yang ada di depan Bayarnya di sini ya Kalian bisa meracik sendiri Nanti tinggal bilang aja Habis makan apa aja Oh, para semanan gitu ya? Iya, bener banget Bener banget Oke, yaudah, Mio Ayo kita ngambil sendiri Jadi sekarang kayak gini Ini para semanan yang viral Itu berarti yang harga Satu makongnya 20 ribu Oh, yang kita ngambil sepuasnya Iya Oh, iya Di sini kita ngambil sepuasnya Ayo, kita makan Ayo Aku pura-pura jadi pedagang ya Ada-ada aja Nih, siapa yang mau beli? Aku mau beli baksonya satulah Emang ini sih? Berapa porsi? Satu porsi aja Satu mangkuk penuh ya, Mas Oke 50 ribu bisa Lihatlah, Paman Bob Semua kota ini Sudah terlapisi oleh salju Semakin lama aku tidak memakai sarung tangan Semakin banyak Dan akan menutupi seluruh kota ini saljunya Aduh, bagaimana ya Putri Mengatasi kondisi seperti ini? Apa yang terjadi dengan daerah ini Semuanya ditutupi salju Aku harus memeriksanya Sudah dua tahun salju ini memenuhi daerah sini Seharusnya ini kan musim panas Pasti ada sesuatu yang aneh di negeri ini Aku harus memeriksanya Kemana aku harus bertanya ya Wah Mio Basonya sangat enak sekali ya Iya, enak banget kak Di sini lengkap lagi Sayurannya juga banyak Loh dingin-dingin gini Memang cocok kalau makan yang anget-anget ya Iya bener banget Berarti bener kak Kata orang-orang Kalau di sini kita bisa ngambil sepuasnya Tuh liat mangkoko aja gede banget kan Iya Ah kami sudah selesai Iya dia mereka cepat sekali Emang gak disangka ya Si atom-atom Yaudah Mio kita bayar yuk 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 Ayo sini Berarti Empat porsi itu 80 ribu ya 80 ribu ya Iya, iya, iya Mbak Iya, sudah deh Kami makan empat porsi Jadi 80 ribu kan Oh iya benar 80 ribu Oke Terima kasih ya mbak Ayo Mio Ayo kak Bermain-main lagi Ayo Ayo Kak, kemana lagi nih kita Kamu mencium sesuatu tidak Tunggu-tunggu Aromanya enak sekali sih Mio ya Iya ini Eh, kaget ada si atom-atom Kira-kira ikut Kalian mencium bau sesuatu Iya, sepertinya ada bau hangus yuk tak Hah? Bau hangus? Wangi Ini segini wanginya Kita ikuti wangi ini dari mana ya Ayo kak Ayo Mio Ayo Kita ikuti wangi ini Mana ya Dimana kira-kira wangi ini Wah, wanginya ke arah sini Mio Iya, tutup kak Ada yang ngebelum-ngebelum Ada asap-asapnya Iya, benar-benar Hmm, wangi sekali Padahal kita sudah mau makan basuh Tapi kalau mencium wangi seperti ini Langsung lapar juga ya Iya, aku mau lagi kak Tadi kan ada sisa 20 ribu Beli aja yuk Iya, iya Wah, jualan apa ini? Jualan apa ya? Coba-coba Permisi Iya, silahkan Mio, bakso bakar Oh iya, bakso bakar Wangi banget Wah, bakso bakar disini berapaan ya mbak? Satunya 5 ribu Satu tusuk Lima biji baso Oke, kami beli empat tusuk ya Ini kok cuacanya semakin dingin ya Iya, ini salju tidak berhenti-berhenti Kalau lama-lama seperti ini Bisa-bisa Saya akan tutup jualan bakso bakar Karena sudah tidak ada kayu bakar Untuk aku berjualan lagi Iya ya mbak Ini kok tumben ya Salju bisa lama sekali Biasanya kan ini Kita sudah masuk musim panas Iya deh, sebenarnya ini kita harusnya masuk musim panas Jadi informasi yang saya dengar di daerah kita ada putri Elsa yang tidak bisa mengontrol kekuatannya Hah? Tidak bisa mengontrol kekuatannya Jadi dia itu adalah putri salju yang bisa mengeluarkan salju brutal dari tangannya Iya dan sekarang dia tidak bisa mengontrol kekuatannya karena menghilangkan sarung tangannya itu Gawat kalau seperti itu kita akan terus dislimiti salju Iya Lama-lama kita akan kedinginan Aduh ini tidak bisa nih kak, di mana putri Elsa nya sebenarnya ya Kita tanyakan saja ya Iya Mbak, kira-kira mbak tahu istana putri Elsa nya Yang saya dengar dari tetangga-tetangga sih katanya dari daerah sini tuh tidak jauh ada istananya juga deh Tapi aku juga takut mau kesana katanya siapa orang yang deket dengan dia dan terus berlama-lama orang itu akan menjadi es Aduh, gawat sekali Aduh Mio Iya kak Aku punya ide Apa kak? Kalau seperti ini kita coba tolong putri Elsa itu ya untuk bisa mengembalikan kekuatannya Jangan macem-macem kamu hati-hati nanti bisa jadi es Tapi mau bagaimana lagi kita harus menolongnya daripada semua negeri ini kedinginan dan membekukan Iya juga sih kamu hati-hati ya dek Kalau kamu berhasil kamu dan teman-teman bisa jadi pahlawan di kota ini Di mana kira-kira ya Di daerah mana ya kak Kita cari saja Mio Katanya sih gak jauh dari sini Pokoknya harus ketemu Bener banget kita harus ketemu Aku juga penasaran sih kak putri Elsa itu kayak gimana sih Lama-lama seperti ini kita akan membuku juga Iya kak Tadinya aku pikir kita akan bersenang-senang tapi lama-lama akan bahaya juga Iya ini jadi membahayakan kak Ayo Mio kita cari terus Sepertinya itu istana putri Elsa Bener sekali itu Ayo Mio Istana yang terbuat dari es Iya istananya pun terbuat dari es Ini sajulnya semakin kesini tambah tebal ya Mio Aku juga bingung Aduh aku sampai tertutup Iya aduh lewat mana kak Oh lewat sini saja nih Ayo lanjut Mio Ayo Aduh tebal sekali Iya ini tubuhku saja bisa terendam salju seperti ini Uh dingin banget Kamu berani masuk ke situ Mio Aduh kak kita berani gak berani Gimana ya gak berani sih Demi menyelamatkan negeri ini dari salju Kita harus memberanikan diri Mio Aku takut tapi kak Yaudah mudah-mudahan kita selamat Mio Aku mendapat informasi katanya Putri Elsa tidak bisa mengontrol kekuatannya Oh itu iya benar sekali Aku kehilangan sarung tanganku sehingga aku tidak bisa mengontrol keluarnya salju dari tanganku ini Aduh bagaimana cara bisa menghentikan salju ini Tidak ada cara lain aku harus menemukan sarung tanganku dek Ya sudah aku akan mencari tahu mudah-mudahan bisa membawa sarung tanganmu kesini ya Putri Elsa Oh dengan senang hati Ayo Mio kita harus menemukan sarung tangan dia Ternyata dia hanya perlu sarung tangannya untuk mengembalikan salju ini Aku bingung kak sarung tangan Putri Elsa Aku aja tidak pernah melihatnya bagaimana ya Yang tahu kerajaan-kerajaan disini tentang hal-hal seperti ini Oh aku baru ingat Ada seorang pangeran di negeri sana Kita coba cari tahu ya mudah-mudahan dia bisa menolong kita Benar banget kak ayo kita kesana Ayo 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 Mudah-mudahan Wah itu Atom Atom Hei tidak usah kesini Ayo kita mencari pangeran Mudah-mudahan pangeran bisa menolong kita ya Benar sekali kak Iya Mio, Yuta Aduh aku tadi kedinginan Tubuhku sudah mulai kedinginan Makanya pakai jaket seperti kami Suruh siapa pakai kolor kayak gitu Atom, Atom dasar Aku harus segera menemui solusinya Kenapa salju terus bermunculan disini Wah kakak apakah itu pangeran yang kau maksud? Wah iya benar sekali Sepertinya pangeran itu yang aku maksud Ayo kita tanya Iya kak kita tanya kak kesana Dia sudah ngapa disini ya Hei anak kecil kalian mau pada kemana? Oh kami tadi dari istana Elsa pangeran Kami mengetahui bahwa salju yang ada sekarang ini Karena putri Elsa yang tidak bisa mengontrol kekuatannya Oh begitu ya Jadi salju ini berasal dari kekuatan dia Iya benar sekali pangeran Dan kami kebetulan sedang mencarimu untuk meminta bantuan Kami tidak bisa masuk pangeran Karena suhu di dalam sangat dingin Aduh bisa-bisa kami beku Sebetulnya apa yang terjadi di negeri ini? Oh maafkan aku pangeran Karena aku tidak bisa mengontrol kekuatanku Jadi banyak sekali salju di kota ini Oh seperti itu Ternyata benar apa yang dibicarakan anak-anak kecil itu Jadi semua salju ini berasal dari kekuatan dari tanganmu itu ya? Iya benar sekali pangeran Aku kehilangan sarung tanganku Sehingga tanganku ini tidak bisa mengontrol es yang keluar Aku baru ingat Aku mempunyai luhur yang mempunyai sarung tangan Nanti aku akan bawakan Mudah-mudahan itu bekerja buatmu ya Oh terima kasih sekali pangeran Aku sangat menunggu Karena ini sudah semakin tebal saljunya Dan aku takut mengakibatkan kematian pada orang-orang yang ada di sini Wah bagaimana sekarang? Apakah ini bekerja untukmu? Wah ini sepertinya sangat bekerja Tuhan Tanganku mulai tertutup dan mulai hangat Kita coba lihat keluar Apakah salju akan menghilang? Mio Hah? Tiba-tiba saljunya menghilang Iya benar sekali Sepertinya pangeran telah berhasil Benar sekali kak Sepertinya pangeran telah berhasil Dan sekarang lihat Wah Cuacanya mulai menghangat Mio Iya benar sekali Aduh aku hampir mati kedinginan Jalan-jalan pun sudah tidak terlihat salju kak